Intro Dan di segmen kedua ini sebelum tadi saya beriksa sempat menginformasikan kita akan membahas tentang satu produk lagi yaitu masalah perseron perorangan Mungkin kalau anda ingat pemirsa Metro TV perseron perorangan ini cukup gencar Di tahun lalu bahkan sampai di masa COVID-19 Dan seperti apa perkembangannya saat ini berbicara masalah perseron perorangan Kita tanya kembali ke Pak Alex Kalau kita berbicara tentang perseron perorangan saat ini sudah seperti apa Pak Alex? Baik kebijakan pemerintah dalam ini Kementerian Hukum dan HAM Dalam rangka meningkatkan kapasitas kemudian kapabilitasnya UMK Supaya bisa lebih naik kelas lagi Kementerian Hukum dan HAM sudah launching layanan apa yang disebut PT Perorangan Nah sampai saat ini sejak tahun lalu kita launching itu PT Perorangan di Sumatera Utara Pada 24 Maret 2024 sudah ada sekitar 6.245 PT Perorangan yang terdaftar Dan untuk keserangan dalam rencana aksi tahun 2018 ini Bahwa Direktur General Administrasi Hukum Umum akan melakukan semacam pelatihan bagi UMK yang sudah terdaftar Dan bagi layanan PT Perorangan untuk dilakukan pelatihan agar mereka bisa lebih profesional Lebih apa namanya bisa naik kelas lah Kita lebih memahami lagi Pak Alex ya Lebih meningkatkan kapabilitasnya Kapabilitas Baik Pak Alex prosesnya apakah masih sama Apakah mungkin tahun 2024nya ada penambahan proses ini sebenarnya Dari syarat-syarat yang memang harus dilekapi Ketika berbicara masalah perseruan perorangan Pak Alex Sebetulnya kalau PT Perorangan ini atau perseruan perorangan ini Syaratnya masih sama tidak ada tambahan apa Ya dia bisa mendaftar ke website ptp.ahu.goid dan mengisi nomor ya KTP, nomor NPPP, kemudian email aktif Kenapa harus email aktif karena nanti dijenalkan mengirimkan username dan password ke email pemohon Setelah itu barulah kita mengimpul data yang perlu disampaikan dalam pembuatan PT Perorangan Jadi memang prosesnya masih sama dengan tahun lalu Tidak ada penambahan perkeratan ya Pak Alex ya Jadi Anda pemisah Metro TV nanti Anda bisa berkunjung aja langsung ke ptp.ahu.go.id Nanti di sana Anda bisa melihat sara-sara seperti apa Walaupun saya yakin sebagian dari Anda ini sudah sangat mengetahui sekali Memahami sekali berbicara tentang perseruan perorangan Pak Alex terciptanya perseruan perorangan ini kan awalnya memang untuk merangsang Preekonomian yang ada di Indonesia Termasuk di wilayah kerja Sumatera Utara ya Pak Alex ya Mendongkrak UMKM untuk bisa naik kelas Apakah sampai saat ini Pak Alex dana dukung atau dari bank-bank terkait mungkin Apakah sudah mulai bertambah atau sudah semakin banyak bank yang mau memberikan permodalannya Untuk mereka yang telah mengurus perseruan perorangan ini Pak Alex Jadi kalau masalah permodalan saya kira itu kan nanti di banknya sendiri yang akan menjawab itu Seperti apa tapi biasanya mereka akan lakukan semacam analisis terhadap kegiatan usaha PT Perorangan itu sendiri Nah sebetulnya kalau kita melaunching kegiatan ini Kegiatan layanan PT Perorangan ini Untuk mendorong UMK juga bisa naik kelas dan juga memotivasi anak-anak muda untuk beraktifitas usaha gitu Benar-benar Ya berwira swasta Berwira swasta karena kalau kita lihat saat ini sekarang trendnya itu banyak orang muda sudah mulai biar usahanya juga mulai naik Karena mungkin di tengah mereka punya banyak usaha online ini yang punya online bisa juga gak sih Pak? Bisa yang penting bisa mereka apa namanya mendaftar untuk membuat PT Perorangan Jadi mereka punya entitas badan usaha gitu Entitas badan usahanya itu ya Oke dan itu bisa mereka mendaftarkan menjadi salah satu perseruan Perorangan Baik dan yang selanjutnya saya ingin tahu juga Dari tahun 2023 saya lihat memang Kementerian Hukum dan HAM ini memang sangat gencar berbicara masalah perseruan Perorangan Kendala apa? Karena sudah 6 ribu lebih sebenarnya kita berbicara masalah wilayah Sumatera Utara ya Pak Alexian Yang sudah menikmati dan juga mendapatkan layanan perseruan Perorangan ini sendiri Kendala apa sih yang sampai saat ini ini masih menjadi koreksi bagi Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara Untuk para UMKM mungkin yang di luar sana yang sedang menyaksikan kita berbicara tentang perseruan Perorangan ini Pak Alex Iya Mas Yaki sebetulnya kendala kita ya dari kalau kita lihat memang dari 6.200an ini tadi PT Perorangan ini Kalau kita bandingkan dengan jumlah UMK di seluruh Sumatera Utara yang jumlahnya mungkin jutaan itu Saya kira masih sedikit Ya masih sedikit Artinya ya kendala kita keengganan mereka UMK itu untuk memperoleh, untuk mendaftar PT Perorangan Mungkin ada kekhawatiran masalah pajak Betul Atau masalah-masalah yang lain mungkin Karena selama ini mereka sudah nyaman gitu Dengan nggak usah juga PT Perorangan kan mereka berjalan dengan perjalanan saja gitu Ya itu seperti itu saya kira Nah jadi seandainya Pak Alex ini saya cuma bertanya sebenarnya ke Pak Alex Sebagian dari UMKM ini akan berpindah ke Paseruan Perorangan Ini saya mengatakan mungkin dia akan berpindah bisa seperti itu tidak pengurusannya Iya gini Mas Yaki sebetulnya berpindah itu dalam konteks entitas Entitas Maksudnya dia tetap UMK Hanya selama ini dia mungkin tidak punya entitas badan usaha Jadi sekarang dia punya entitas badan usaha Kalau dulu kan dia hanya sifatnya Perorangan Jadi dia hanya Anama Jadi nanti kalau dia misalnya Katakanlah meminjam uang dari bank Itu semua kan seluruh asetnya Ya kan kalau dia nggak PT Perorangan Dia kan seluruh asetnya menjadi jaminan Tapi kalau dia masih PT Perorangan Jadi aset yang PT Perorangannya saja Badan usahanya yang menjadi jaminan bagi misalnya dia meminjam modal seperti itu Oke Jadi ada dipisahkan nata kekayaan pribadi dengan nata kekayaan perusahaannya Sebenarnya ada kemudahan ya berarti Pak Alex Jadi kalau memang saat ini Anda memiliki PT Per PT Kurang kali ya itu yang seperti Pak Alex katakan tadi Semua aset yang ada saat ini pada PT tersebut itu kan menjadi jaminan ya Pak Alex Tapi dengan persenuan perorang ini itu bisa terpisah sebenarnya Dan ini lebih memugahkan tentunya Baik Pak Alex Tadi sempat Pak Alex menyinggung mungkin beberapa jutaan UMKM Yang masih ada di Provinsi Sumatera Utara ini Yang masih enggan mungkin untuk bergabung atau juga mendaftarkan menjadi persenuan perorangan Mungkin mereka khawatir masalah pajak seperti Pak Alex katakan tadi Kementerian Hukum dan HAM mau fasilitasi juga kan Pak Alex ketika berbicara masalah pajak ini sendiri Iya Mas Jaki kita ketika sosialisasi masalah PT Perorangan ini Kita juga menggandeng pajak dan menggandeng perbankan juga tentunya Supaya apa? Supaya dengan membuat entitas badan usaha PT Perorangan ini Kan mereka itu masih UMK Pak Jadi pajaknya pun pajak yang memang standarnya UMK Bukan berarti ini oh dia UMK Di sini PT Perorangan misalnya berbeda pajaknya kan Tidak seperti itu jadi tetap dia diperlakukan sebagai UMK Kecuali nanti kalau dia sudah besar Ya kan? Sudah bikin bukan PT Perorangan lagi Katakan dia sudah perseruan modal Katakan persekutuan modal dengan teman-temannya Ada satu PT Perorangan, PT Perorangan ini Mereka bersekutu bikin usaha itu Lalu itu sudah besar mungkin Soal pajak kan sudah berbeda PT Perorangan Karena PT Perorangan memang UMK Pak UMK gitu Jadi kalaupun kita berbicara masalah pajak Pajak pun kelasnya memang UMK Iya Pak Dia UMK Pak UMK baik Pak Ali kita harus berik lagi Nanti kita kembali di segmen ketiga Pak Alex Dan untuk Anda yang menyaksikan kita langsung Dari Metro TV Sumatera Utara Anda aja kemana-mana Karena kami akan kembali sesaat lagi Terima kasih